Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali teman-teman semua Yang pertama kami mendoakan agar teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafia tak kurang suatu apapun Dan tetap semangat menjalankan aktivitas dalam berkebun Selanjutnya pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman untuk sebisa mungkin menjadikan segala sesuatu menjadi amal sedekah, amal kebaikan bagi kita semua Kami pun berharap agar video ini bisa menjadi syarana sharing bagi teman-teman dan bisa membantu bagi teman-teman yang mengalami kendala di dalam budidaya tanaman alpukat Tanaman alpukat adalah tanaman buah yang memiliki potensi berbuah secara terus menerus susul menyusul bahkan meskipun itu ditanam secara berhimpit dengan tanaman jenis lain Seperti tanaman alpukat yang kami tanam di samping rumah kami seperti pada video ini Bunga susul menyusul meskipun tanaman ini sedang banyak buahnya Buahnya pun bervariasi dari ukuran yang masih muda sampai ke yang tua dan siap untuk dipetik, untuk dikonsumsi maupun dijual Selain itu teman-teman, tanaman ini juga potensial untuk dikembangkan di daerah marginal yang banyak hamanya Karena disini terbukti bahwa tupai dan monyet tidak duyan akan tanaman ini Nyatanya mereka hanya mencicipinya Bagi teman-teman yang tanaman alpukatnya susah untuk dibuahkan karena ternaungi Teman-teman bisa menyulatnya pada pangkal batang seperti pada video ini Nah kan ya teman-teman buahnya banyak Tapi juga membentuk bunga kembali Bagaimana agar tanaman alpukat kita berbuah secara terus menerus seperti ini Yang pertama kita lihat kondisi tanah tempat alpukat ini tumbuh Kalau di tempat kami ini terlalu basah atau selalu basah Ini karena tanaman alpukat kami berada di antara tanaman pisang yang ada di samping rumah Oleh karena keadaan seperti itu Maka yang kami lakukan adalah yang pertama Memberi tambahan unsur makro melalui pupuk NPK Ponska Pupuk ini kami berikan secara periodik 2 bulan sekali dengan takaran disesuaikan dengan ukuran batang pohon Semakin besar pohon maka tuntutan kebutuhan pupuk ini semakin besar Untuk ukuran pohon sebesar ini Kami dalam sekali pemupukan memberikan sekitar 2 genggam pupuk Ponska atau sekitar 300 gram Di salah-salah periode pemupukan kami menambahkan spray POC POC yang kami gunakan adalah POC pisang yang sudah difermentasikan Kita semprotkan di pangkal batang dan sekitar tanaman Alhasil pembentukan bunga tidak menunggu seluruh buah dipetik Namun terbentuk ketika buah sedang mengalami pembesaran Jadi pemberian POC ini sekitar sebulan setelah pemupukan dengan pupuk kimia Ponska Pada saat tanaman sudah membentuk buah-buah muda POC ini kami ganti dengan boster buah Yang kami spray atau kami semprotkan pada cabang-cabang yang terjangkau oleh alat semprot kami Maka jadilah tanaman alpukat kita berbuah secara terus menerus tanpa berhenti Demikianlah video kali ini teman-teman Jangan lupa like apabila teman-teman menyukai video ini Serta subscribe bagi yang belum Semoga video ini bermanfaat Untuk teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!